Ayo teman-teman, walaupun makanan aku sederhana banget ya, tapi mereka bahagia banget memakan makanan kita yang Indonesia punya. Jadi ini kebangkaan tersendiri buat aku makanan ini teman-teman. Yaudah teman-teman, cukup sampai di sini video hari ini dan salamu'alaikum. Bye-bye, semoga bisa mencoba kita ya. Halo teman-teman, datang lagi Jena Santi di channel. Hari ini teman-teman aku mau masak masakan padang buat keluarga ku di channel ini. Kenapa? Karena kemarin nenek ulang tahun, tante aku nomor 1 mereka pada bilang, Santi, kapan lagi aku bisa icipin makanan Indonesia selagi aku di rumah nenek katanya. Nah, hari ini aku bikin makanan khas padang yaitu gulai kikil teman-teman. Yuk kita masak sama-sama, nanti kita kasih ke mereka makan ya, gimana reaksi mereka makan kikil nanti. Nah, bumbu gulai kikil ini ini-ini aja teman-teman. Teman-teman, jahe, laos, bawang putih, bawang merah, gemiri, kunyit, cabai. Cabai dua biji aku pakai ya, ada cabai rawit dan cabai gede. Ada daun serai, daun salam, daun jeruk, ketumbar, bubu kambing, merica, dan terasi satu. Bumbu-bumbu sebelumnya akan kita blender dulu ya. Tante-tante aku ini nggak bisa makan pedas teman-teman, jadi cabainya aku kurangin. Kelapanya juga di blender ya. Enak sih hidup di Indonesia teman-teman, mau kelapa tinggal pesan, nggak usah di blender sama kita. Ini kikil udah aku rebus tadi teman-teman. Wah, lembut kan teman-teman? Wah, lembut teman-teman. Ini aku nggak makan, nggak apa-apa. Sekarang kita akan menumisnya. Kita tumis dulu bumbunya ya. Ini tanpa minyak ya teman-teman. Garam, gula, dan penyedap ya. Ini pasti teman-teman banyak bertanya, kok kayak gitu cara bikinnya, Kak? Nah, ini kayak gini, dia lebih meresap bumbunya ke dalam, teman-teman. Ini harus diaduk ya teman-teman, biar nggak pecah santan. Nah, kayak gini teman-teman udah mendidih, tetap diaduk ya. Kalau bikin gulai, jangan lupa diaduk ya teman-teman. Kalau udah mendidih ya, itu sekali-sekali diaduk, betul udah boleh. Wow, mantap. Tapi nggak pedas teman-teman. Kita angkat ya ya. Tarararang, golek kikil aku udah matang teman-teman. Sekarang aku masak makanan yang kedua ya. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Aku nggak tahu ya teman-teman, keluarga suami aku tuh suka nggak sama goreng-goreng kayak gini. Ini karena ada ikan asin di sini loh. Jadi kurus-kurus ikan aku. Kita sisihkan dulu ya. Ini cabainya cuma cabai, tomat, dan bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Ini tomatnya ini banyak teman-teman. Karena mereka nggak suka cabai kayaknya. Jadi menyesuaikan selera mereka aja ya. Yang penting mereka suka makanan Indonesia. Masuk limpet deh. Wah. Tak habiskan tangan dan minyak. Ini gara-gara tomatnya banyak teman-teman. Jadi banyak air gitu. Padahal aku nggak pakai air main blender loh. Berat-berat dia. Masya Allah baunya. Ayo teman-teman. Hari ini aku sebagai menantu yang baik. Mau nggak sih tante-tante aku tuh makan makanan Indonesia. Harus makan makanan Indonesia. Oh, oh, sebabnya banyak sayur di sini. Ada mentimun, ada pancai. Ini ada goreng-gorengan. Ini kikil. Oh, kikil? Wah, udah-udah. Bukan buat kamu hari ini. Ini kusus buat tante aku. Yuk teman-teman, kita jalan. Yuk. Teman-teman, aku nyampe di tengah jalan ya. Ketemu orang yang menjual pir di pinggir jalan. Jadinya, katanya boleh diambil. Jadi aku, maksudnya bukan ambil ya, dibeli. Tapi kita boleh metik sendiri, katanya. Jadi aku telanjangin deh, makanan aku taruh di mobil. Jadi telanjangin deh, aku bawa ke dalam. Yuk, masuk yuk. Oleh-oleh buat tante nanti, nenek. Bener nggak sih ini? Yodah, ma. Teman-teman, bikin orang ngakak nggak sih? Dia pake gembok, teman-teman. Loh baku, tunggu. Loh baku, tunggu nih. Loh baku, kayu doang. Aku nggak bisa matain ini. Kita nunggu orang ya. Sangku, cili rencana. Kalau di kampung mah kayak gini, teman-teman. Ini kacang kedala ini. Lihat, lebat nggak buahnya? Yo, hentua. Sangku, kaya lah, sangku. Aku bikin malu aja tante aku nih. Orang punyanya udah dateng. Tante aku minta kedelema dia, teman-teman. Wah, di sini ya? Laila, laila. Satu pohon, dua motif warnanya. Ada yang warna merah dan warna hijau, lho, kwang. Tante aku, kenapa? Dua teman-teman, ada yang warna merah dan warna hijau. Satu pohon, katanya dikawinin. Emak. Terima kasih, terima kasih. Gede-gede buahnya. Lho, kwang. Lho, kwang. Waduh. Wow. Ini udah matang belum ya? Mani, kwang, kan? Oh, kwang. Oh, kwang. Ayah, ya. Oh. Yakni-kwang. Mani, ayuh-yang. Mani, kwang. Mani, kwang. Orang Indonesia ya, jago, benci tau nggak, saya lihat TV ya, kalian bisa lihat katas nih Kerenakan nih ya lokongnya, manis, manis, udah-udah kita jalan, sana masih banyak, ayo, ayo Nah, teman-teman, ini beda lagi motif birnya teman-teman, ada tiga Bentuk motifnya disini, ini yang wangi, ini yang kuning, ada satu lagi nih, ini yang susu ya, ini yang susu ya, susu tuh kayak apa sih, kayak gini bentuknya, jadi beda motif teman-teman Jadi beda bentuknya, tahu apaan sih, ya beda kan, ini yang wangi Sama lihat, coba makan, ini enak, sama coba ini, susu dia, ketawa-ketawa terus Uuh, 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 uuh Uuh, 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 uuh Ini ya teman-teman, ini ya, kalau aku nggak ngantari makanan ya, aku aku petis sampai sore ini, enak Kita langsung balik ya, atau pergi ke rumah Tante. Aku karena keseruan metik-metik buah ya, karena tangan kosong ke rumah nenek itu kan gak enak, terus aku ketemu buah bir di depan, tak tahu kata bosnya boleh dipetik, yaudah aku petik sendirilah, pada aku milih-milih di keranjang buah-buahannya, tol-tolnya di ladangnya ya, satu pohon itu ya, ada dua motif buah-buahannya buat bir itu. Ada yang rasa susu, ada yang kayak apel, seperti itu teman-teman, gimana keseruan kita hari ini, tapi sayang cuma sebentar, karena kita kan mau ngasih Tante aku makanan-makanan Indonesia gitu, yaudahlah ya, nanti kita penempatin ya. Sekarang kita lanjut ke rumah nenek, atau ke rumah Tante nomor dua. Kenapa? Saya senyum-senyum. Dia ketawa ada apa, kalian lihat di komenan deh nanti, atau di video kita ya, ngomong apa dia tadi. Kita ke sana. Ketika dia jiwa. Ketika dia keマah. Ketika dia, tepukaran. Tak 29 i Kita mau makan, karena mereka sudah lapar. Kita mau makan segera. Mereka sudah lapar. Mereka sudah lapar. Mereka sudah lapar. udah lapar dia katanya jadi gak ketunggu kita jadi walet ini sayuran nih teman-teman bau petainya masya Allah jangan buka ini rahasia tunggu mereka datang ya gak teman-teman cuci lah kalau disini teman-teman makan itu ya gak ada piring ya kalau orang cina makannya pakai mangkok aku siapin dulu ya mereka pada siapin sumpit wah siang ya taruh disini aja hari ini gak tau deh siapin dulu ya siapin dulu ya makannya cincin tihkan aja nana aku siapin dulu ya Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman! Terima kasih telah menonton! Kami ingat pun! Terima kasih telah menonton! sudah teman-teman cukup sampai disini video hari ini dan assalamualaikum bye bye